Halo guys, balik lagi bersama gue Raka di channel kesayangan kita semua, Level Ava Video kali ini bakal beda dikit ya guys ya, karena di video kali ini gue mau meracau sedikit ya Gue mau menyampaikan opini gue sedikit ya Sebagai nobody, aku bukanlah siapa-siapa, aku aja ramah-ramah regal Tapi gue mau menyampaikan opini gue ini, karena gue rasa ini perlu gue sampein gitu Jadi opini gue ini tentang subgenre Southlake sendiri, sebenernya masih ada hubungannya Yang kayaknya udah hampir 2 tahun ini jadi main konten di channel ini, Level Ava gitu Jadi kalo biasanya gue bahas game, kali ini gue mau ngebahas genre-nya Gue mau ngebahas subgenre-nya, gue mau ngebahas fans-nya Gitu ya, tapi sebelum kita mulai, bumper dulu dikit By the way, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang suka main game Southlake Atau pengen liat-liat konten Southlake mingguan Boleh banget subscribe channel Level Ava ya Karena di channel ini, ada video pembahasan, review, impression, challenge run, speed run, live stream, dan segala macem konten Seputar Southlake, dan juga from software tentunya Dan buat kalian yang mau gabung sama temen-temen lain yang juga fan Southlake Bisa banget join Discord Level Ava Southlake Indonesia Buat ngobrol-ngobrol atau mabar juga bisa, linknya ada di deskripsi Oke, kita mulai dari apa itu Southlake ya Yang udah subscribe atau ngikutin gue pasti udah capek banget dengerin definisi Southlake secara berulang-ulang ya Jadi disini gue keep it simple aja Southlake itu adalah game yang seperti Dark Souls Porosnya Dark Souls ya Bukan Demon's Souls Walau Demon's Souls itu rilis duluan, tapi buahnya itu matangnya di Dark Souls Dan Interconnected World-nya itu juga ada awalnya di Dark Souls Dan segala macem elemen lain yang akhirnya menyempurnakan Dark Souls sebagai Dark Souls Game XRPG yang dicintai sekali sama fans dan komunitasnya Dicintai? Bagaimana game sulit itu bisa dicintai? Ya gue gak bakal jelasin panjang lebar di video ini Kenapa Dark Souls itu dicintai Karena gue udah pernah buat videonya Kalian bisa tonton-tonton aja videonya di video surat cinta gue untuk Dark Souls Linknya ada di deskripsi atau di kart di atas ya Paling di video ini gue jelasin pendek aja Intinya game Dark Souls itu, kalau menurut gue Adalah tentang sebuah pencarian Mencari terang di tengah gelap Mencari kebahagiaan di tengah kesengsaraan Mencari titik bangkit di tengah keterpurukan Dan mencari kekuatan di antara kelemahan Mencari sesuatu yang sebenernya kita sendiri juga belum yakin Jawabannya itu ada apa enggak gitu Tapi saat sesuatu itu ditemukan di Dark Souls Gue yakin siapapun yang nemu pasti bakal jadi fans Dark Souls Itu udah otomatis banget Gue yakin Puitis farah ya Singkat cerita, orang yang menemukan sesuatu di Dark Souls itu ternyata banyak banget Fansnya jadi bejibun banget Dan efeknya itu kayak bola salju Dimana di sepan waktu tahun 2013 sampai 2017 Itu tuh udah mulai banyak bermunculan game-game yang so called Inspired sama si Dark Souls ini Nah game-game yang inspired ini Akhirnya kena cap sos like Sama fans dari Dark Souls Nah terinspirasinya game-game tersebut Bagaimana dan bagian apanya pun Sebenernya juga masih abu-abu dan enggak jelas gitu Sebebas-bebasnya developernya aja Di awal-awal mungkin ini masih eksperimental banget Kayak judul-judul seperti Nioh Atau Lords of the Fallen yang dulu ya Itu enggak plek-ketiplek Ngambil inspirasi dari Dark Souls Hanya beberapa elemen aja yang dipake Terutama game kayak Nioh ya Yang kalau enggak ada istilah sos like Gue yakin orang-orang juga nganggepnya Sebagai game action RPG yang susah aja gitu Anggepannya kayak next gennya Tenchu Atau Onimusa gitu Kalau kalian tau Sampai akhirnya makin kesini Semakin banyak game yang terinspirasi dari Dark Souls Identitas sos like itu makin kuat dan tegas Developer udah mulai berani Bawa banyak elemen Dark Souls untuk game mereka Beberapa elemen yang gue sering lihat di game sos like itu Belakangan ini tuh kayak Checkpoint system Soft reset Hard difficulty Stamina base combat Dodge roll I-frame Interconnected world design Dan lain sebagainya Nah fan sos like menjamur Game sos like pun menjamur Muncullah kaum elitis Gue nyebutnya elitis aja lah Yang gue temukan ternyata banyak banget ya Dan enggak cuma di luar negeri Di Indonesia pun ada Mungkin biar lebih gampang kaum ini gue bagi jadi dua bagian aja Atau dua kubu gitu ya Yang pertama adalah si paling sos like Dimana kaum-kaum ini tuh hobinya Mengkotak-kotakkan game sos like Tapi dia berada di dalam Contoh Star Wars Jedi Fallen Order mah bukan game sos like bro Kegampangan itu Sos like mah minimal kayak Life of Pi Pokoknya game itu gampang dikit Atau game itu enggak sesuai sama kriteria dia dikit Langsung enggak dianggap sebagai sos like Terus yang kedua adalah si paling anti sos like Kaum-kaum ini juga sama-sama nih Ngotak-kotakin juga Tapi dia ada di luar Contoh yang paling sering gue denger tuh gini Bro Sekiro mah bukan sos like Itu game gak pake stamina Gak pake dodge roll Game yang lebih kompleks kombatnya Masa kayak gitu dibilang sos like? Lo mah gak paham Nah kaum ini itu in general Emang gak mau aja game yang dia suka itu dianggap sos like Entah kenapa hubungannya sama sos like itu buruk banget Gue juga gak paham gitu Nah gue di video ini Mau ngasih opini gue terhadap hal ini gitu Ngasih opini terhadap dua kaum ini Atau dua kubu ini Yang gue anggap sebenernya aneh banget Kalau kalian merasa Hujat gue sekarang Ayo Di podcast gue bareng Bang Dhani Repsol ya Atau Bang Dito Anak Tua Gue lupa ya Gue pernah bilang kalau Game sos like itu sesimpel Kalau di game itu ada elemen sos like-nya Maka game itu bisa sos like buat lu Karena buat gue Label sos like itu tuh Given Bukan taken Kenapa? Coba gue elaborasi sedikit ya pendapat gue ya Yang gue tangkap dari kedua kaum elitist tadi Mereka tuh melihat sos like tuh kayak gini Dimana ada sebuah kotak atau bubble gitu ya Nah disitu tuh ada game-game yang mereka anggap sebagai game sos like Dan ada game yang gak mereka anggap sebagai sos like Terlepas di anti-sos like Maupun di advanced sos like Nah menurut gue perspektif kayak gini tuh kurang pas aja gitu Karena kalau perspektif kita kayak gini Gue nganggepnya justru ini yang namanya gatekeeping Dimana dampaknya itu bisa kayak gini Untuk game yang dikotakin sebagai sos like Game-nya itu sudah terdefinisi Jadi game-nya itu ekspektasinya tuh sudah terbangun dari awal bakal kayak gimana Akan sulit untuk orang-orang yang punya perspektif kayak gini Untuk mengapreciate apa yang game-nya itu tawarkan di luar ke sos like-annya Sedangkan untuk game yang di luar kotak sos like Sebagai fan sos like garis keras Udah pasti anda-anda ini bakal meremehkan game ini karena bukan sos like Misalnya kayak Ah ini mah gamenya culun, gampang Atau sebagai anti-sos like Lu bakal defense game ini mati-matian kayak Dasar lu bojol sos like kemarin sore Nggak semua game itu bisa dianggap sos like bro Nah menurut gua Perspektif kayak gini tuh terlalu gatekeeping banget Terlepas lu ada di sebelah mana Mau lu fans banget sama sos like Ataupun lu anti-sos like gitu Dan as a gaming community Menurut gua ini kurang sehat aja sih Karena kalo gua liat-liat Komunitas yang gatekeeping-nya parah banget itu Biasanya ada di komunitas yang segmented sekali Kayak roguelike Atau yang paling remeh sekarang ya komunitas sos like Nah sekarang gua mau nge-share opini gua Perspektif yang gua anggap sehat itu Sebagai fans Seperti apa Jadi gini Steam sebenernya udah menerapkan hal ini ya Istilah yang Steam pake adalah User Defined Text Dimana disini user bebas memberikan label Kepada suatu game Tanpa perlu mempedulikan pendapat orang lain Dengan sos like Ada sebagai salah satu label disitu Simpelnya gini Misalnya Gua nganggep game Hollow Knight Itu sebagai game sos like Tapi lu gak nganggep itu sebagai game sos like Yaudah Kita agree to disagree Gak usah didebatin Karena gak penting Nah perspektif kayak gini Menurut gua juga lebih sehat Kenapa? Karena kepala kita jadinya gak terlalu tertutup Gak close minded amat gitu ya Kita jadi lebih open sama inovasi-inovasi Yang ditawarkan sama developernya Buat kita sebagai gamer Contoh lagi Dari perspektif gua nih Menurut gua Kalo game ada checkpoint sistemnya Yang kalo ditrigger dia nge soft reset dunianya Itu menurut gua game sos like Terlepas apapun elemen lain di luar itu gitu Contoh lagi perspektifnya Iron Pineapple Salah satu konten kreator sos like terbesar di dunia lah Menurut dia Game yang punya dodge roll Sesimpel dodge roll Dan stamina based combat Itu dia akan memberikan kesempatan kepada game tersebut Untuk menjadi sos like Nah bisa dilihat Disini tuh kita punya perspektif masing-masing Dan kita terbuka aja Misalnya lu punya game yang menurut lu sos like Gua cobain Pas gua cobain tau-tau Ah ini mah bukan sos like Yaudah Ada contoh lagi nih Ini gua tau dari Iron Pineapple ya Jadi ada game judulnya Dismantle Kalian coba liat trailer game ini Game ini Dimarketingkan sebagai game survival Tidak ada untur sos like sama sekali di trailer Bahkan di steam patchnya pun gak ada Tapi saat orang-orang mainin Ternyata ada elemen sos like Di dalamnya yang orang rasakan gitu Bisa dilihat dari review orang-orang Terus boleh gak Dismantle ini dibilang sebagai game sos like Ya menurut gua boleh-boleh aja Sah-sah aja Jadi kembali ke definisi sos like itu sendiri Dimana sos like itu artinya Ya game Yang seperti dark souls Even di sari terkecilnya Maka dari itu bisa dibilang memang Sos like itu Sediverse itu Karena sos like itu sebenernya Cuman label yang kita kasih ke gamenya Terlepas game tersebut Dimarketingkan sebagai game sos like atau tidak Again Ini semua adalah opini gua pribadi Lo mau setuju bagus Enggak juga yaudah terserah lu Lu kalau ada yang tersindir Mau ngeluh hujat gua juga bodo amat Gua nganggap duly Gua cuma ngerasa ini perlu gua sampein Sampai bikin video Supaya hopefully Ada hal positif yang bisa kita ambil Dari polomik tentang game apa yang sos like Dan game apa yang bukan sos like Supaya kita bisa lebih appreciate aja Game-game yang dibuat oleh developernya Secara lebih utuh dan gak terjebak Dalam bubble sos like Yang kayaknya udah mencuci keotak Kebanyakan orang gitu Seakan-akan kalau untuk fan sos like Kalau gamenya itu gak sos like Udah dikecap itu game jelek Karena itu gamenya bukan sos like Dan gampang Sebaliknya Untuk si anti sos like Kalau ngeliat game yang ada unsur sos like nya Dia udah maras duluan tuh Kayak Wah Bukan buat gua tuh Gak bisa gua Males gua Game-nya gak dikasih kesempatan men Buat kalian para eliti sos like Label sos like itu tuh Gak se-eksklusif itu Dan buat kalian anti sos like Label sos like itu tuh Tidak seburuk dan semenyeramkan itu juga Oke paling itu aja untuk video kali ini Isinya full opini dan racauan pribadi gua Kalau kalian punya opini juga Silahkan share aja di kolom komentar di bawah Terlepas kita punya perspektif berbeda pun Share aja gak apa-apa Karena gua pengen tau Pendapat kalian atau perspektif kalian Oke udah gitu aja Thank you semua yang udah nonton video ini sampai habis Gua Raka Sampai jumpa lagi di konten sos like lainnya Hanya di level lapak Semoga kata-kata gua barusan hits different nih Sampai jumpa lagi di konten sos like